Ini totalnya ada berapa jenis ini? Akeh bos Wih gak pernah ngitung berarti? Gak, ini masih ngitung biasanya Ini sudah semua ya? Iya, belum itu Belum, belum komplit Yang paling komplit jam berapa? Gak banyak kan, masih libur Masih stabil Oh gitu Telur balado Telur dadar Bayang udang Telur dadar lagi Ayam sambel Ini ikan apa ini? Ikan kakap goreng Ikan kakap goreng Terus? Paru Ini ayam goreng bertumpuk-tumpuk Sebelah sana ini apa ini? Itu kakap sambel Kakap sambel Kekil Kekil Rendang Ini? Ayam kare Ayam kare Ini? Cumi Ini? Kakap kuning Kakap kuning Terus? Itu limpa Limpa Ini apa ini? Kepala kakap Wih, kepala kakap digule ya? Iya Wih Otak sapi Ini otak ya? Iya Ini? Sambel Oke Sayurnya? Singkong Singkong Terus ini? Sambel hijau Sambel hijau Ada kacang Ada kacang Kacang Ada terrel Terrel kosong Oke Ini apa ini? Itu khusus sama babat Khusus sama babat Yang ini? Itu kuahnya ikan Kuahnya ikan Yang ini? Itu kikil Kikil Ini Sambel merah Wih Wah Halo Rek Ketemu lagi dengan saya Budi Ono Sukses Saya ini lagi di jalan Arief Rahman Hakim Surabaya Mau sarapan Di rumah Makan Masakan Padang Cahaya Minang Nanti kita cicipi Bareng-bareng Seperti apa rasanya Tapi sebelum dilanjutkan Buat teman-teman Yang baru pertama kali Nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja Klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya At Deteksi Ya sudah Sekarang Ayo langsung masuk Langsung pesen Dan kita sarapan Bareng-bareng Di rumah Makan Masakan Padang Cahaya Minang Yang sudah Legend ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Mohon maaf Dengan Pak siapa ini? Pak Dasril Pak Dasril Yang punya masakan Padang Cahaya Minang Ini ya Ini sudah berapa lama Ini Pak Jualan ini? Hampir 25 tahun Hampir 25 tahun? Ya Bapak asli dari Padang Berarti ya? Terus Terus Merantau ke Surabaya Langsung jualan Di Keputih sini? Iya Pertama Yang nanggebang Pertama di Gebang Sampai Yang di depannya KUA Kaki lima Oh Di deket KUA Di Kaki lima ya Terus sekarang Yang di sana Masih ada? Yang ada Kena obraan Oh kena obraan Buka cabang Situ Sasu Dulu Ini Manta dulu Kena Akhirnya sekarang Menetap di Keputih sini ya Ini buka tiap hari Pak? Buka setiap hari Jam berapa? Jam 8 dah buka Jam 8 pagi udah buka Sampai jam berapa malam? Kadang ya gak tentu Kadang jam 7 habis ya tutup Kadang jam 8 Kadang ya jam 6 Oke Kalau bulan Ramadan nanti? Buka sore jam 4 Kalau Ramadan bukanya jam 4 sore Sampai pagi Sampai Sahur Sampai pagi lagi Sampai sahur Wih Kalau jam 4 Jangan Jangan 3 habis ya tutup Oke Ini satu porsi harganya berapa? Kalau lauknya telur dadar 13 Telur dadar 13 Kalau hayai udang Hayai udang itu 11 11 Emang lebih pura Hayai udang ya Daripada telur dadar ya Kalau rendang? 15 15 Itu kan khusus anak-anak kuliah Kasih ya Oh khusus anak-anak kuliah ya Makanya harganya dibikin Ramah di kantong ya Kalau ayam goreng? Sama 15 juga Kekil? Podok Wih Pokoknya murah meriah ya Oke Pak Dasril yang beli banyak Mau gak dilanjutkan Saya nanti juga Mau Sarapan disini Oh iya coba dulu Enak Oke Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh cukup Cukup Ini ya Ya Pakai sayur Yoi Sayurnya ini Daun singkong Sambal Sambal oke Sambal hijau Merah Merah Kacang ya Yoi Wah ini ya Padang ini kuahnya selalu banyak Macem-macem ya Iya Kurang enak Kuahnya kurang mantap lah Oke Apa ikan ini Telur dadar Dadar Oke Telur dadar tadi berapa harganya 13 13 Tambah apa ini udang Berarti kenaknya Kenaknya itu Tambah 8000 Oke 21 Kasih Nah ini dia Satu porsi Nasi Padang Cahaya Minang Yang alamatnya ada Di jalan Arief Rahman Hakim Nomor 35 Ke Putih Surabaya Timur Jadi Satu porsi Nasi Padang Cahaya Minang Ini tadi Harganya tergantung Lauknya Tadi saya Lauknya telur dadar Yang ukurannya Gwde tebel ini Harganya 13.000 Itu sudah termasuk Nasinya dan berbagai Macam pelengkap-pelengkapnya Nah Untuk kriuk-kriukan Saya nambah Peyek udang Yang lebarnya Mengalahkan wajah saya Harganya 8.000 Rupiah Selain telur dadar Dan peyek udang Seperti yang saya pesan ini Disini juga Tersedia Berbagai macam Lauk-lauk yang lain Harganya pun Juga terjangkau Ya maklum Ini lokasinya Di Kepote Lokasi dimana Para mahasiswa Dari ITS Dan Hak Tua Itu tinggal Di rumah kos Atau kotrakan Dan rumah makan Masakan padang Cahaya Minang ini Termasuk rumah makan Masakan padang Yang cukup legend Di Surabaya Timur Sini Pak Dasril Asalan dari padang Mulai berjualan Sejak sekitar 25 tahun Yang lalu Ya Sudara Sekarang langsung Kita nikmati aja Seperti apa Kelezatan Masakan padang Cahaya Minang Dengan lauknya Telur dadar Dan peyek udang ini Bismillahirrohmanirrohim Bumbunya Suwede banget Nasinya pulen Dan masih panas Baik udangnya Guwede Udangnya banyak Keriuk-keriuk juga Muantap juga Muantap banget juga Pagi-pagi Sarapan Masakan padang Dan nanti di bulan Ramadan Rumah makan Masakan padang Cahaya Minang ini Juga tetap buka Tapi jam bukanya Menyesuaikan dengan Operasional warung-warung Yang ada dikeputis ini Yaitu mulai Jam 4 sore Sampai sahur Jadi teman-teman Tetap bisa menikmati Kelezatan Masakan padang Cahaya Minang ini Wah Muantap banget Suwede banget Nikmat banget Dan tanpa terasa Tiba-tiba Sudah tinggal Beberapa Suwapan terakhir Yuk kita Tuntaskan Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.